Pertama serai, nah serai ini mau saya blend juga, biar aromanya benar-benar terasa. Tapi yang saya ambil yang bagian dalamnya ya, penulis saya ya. Penulis saya suka sekali dengan garang asam. Tapi garang asam yang biasa kita temukan, itu biasanya yang ayam, atau juga yang jeruan ya. Sekarang saya akan membuat garang asam, tapi versinya agak sedikit berbeda, karena kita akan menggunakan seafood. Pertama, kita masukkan bawang-bawangannya. Di sini saya menggunakan bawang merah, bawang merahnya kurang lebih 8 butir. 3 butir kemiri yang sudah dibakar terlebih dahulu, terlebih sangrai. Dan 4 siung bawang putih. Saya tambahkan juga lempuas, lempuasnya kurang lebih 2 ruas jari ya. Lempuas, sama serai. Nah, serai ini mau saya blend juga, biar aromanya benar-benar terasa. Tapi yang saya ambil yang bagian dalamnya ya, pengirsa ya. Oke, kalau pengirsa suka pedas, bisa kita tambahkan kurang lebih 2 buah cabai rawit. Jadi sekarang ini kita blend terlebih dahulu, dengan menggunakan sedikit air. Airnya 50 cc, I think that should be good. Oke, sekarang yang bumbunya kita taruh di mangkok. Oke, kita tambahkan garam, lada. Ya, garamnya 1 sendok teh. Terus lada, secukupnya. Seafood, nah seafoodnya ini variasinya bisa macam-macam ya. Di sini mau saya tambahkan, yang pertama adalah udang. Ya, udangnya mungkin yang ukurannya jangan terlalu besar. Karena ini kan nanti mau kita bungkus ya. Udang, kemudian kerang darah. Kerang hijau juga ya. Kita, saya tambahkan. Nah, membuat garam asam ini special, pengirsa. Kita gunakan tomat hijau. Tapi selain tomat hijau, untuk lebih asam dan segarnya, akan saya tambahkan juga belimbing mulut. Santan, santannya saya tambahkan yang santan sedang. Kurang lebih di sini 150 cc. Dan saya tambahkan lagi 50 cc air. Memang dia ada kuahnya ya. Nah, untuk mengimbangi rasa asamnya, kita beri sedikit gula jawa. Gula jawanya di sini saya pakai kurang lebih setengah sendok makan. Sama ketumbar. Ketumbarnya ketumbar yang bubuk ya. Ketumbar bubuk, saya pakai setengah sendok teh. Tadi masih ada sisa dari cabai rawit. It's so pretty. Kalau kita padukan dengan warna tomat hijau. Juga belimbing mulut. Oke, satu lagi seafood yang mau saya tambah, yaitu cumi. Oke pemirsa, adonan garang asumnya sudah siap ya. Nah, ini mau saya diamkan terlebih dahulu. Kurang lebih 30 menit, baru nanti bisa kita bungkus. Sudah 30 menit ya pemirsa ya. Jadi sekarang, mau saya taruh ke dalam, mau saya bungkus ke daun pisang. Tapi sebelumnya mau saya peraskan sedikit jeruk-jiruk dulu. Kita peras, seperti ini. Sekarang tinggal kita bungkus pemirsa. Jadi ambil daun pisang. Ini bisa dua lembar ya, kalau mau daun pisangnya. Terus, tinggal kita isi dengan seafood dan lain-lainnya. Nah, sebelum kita tutup, tambahkan daun kemangi. Di sini saya kasih daun kemangi. Oke, karena ini kan ada kuahnya ya. Baru terus kita lipat lagi yang sisi satunya. Hampir mirip seperti jongkong. Oke, kita lipat seperti ini. Lagi yang satu sisi. Baru sekarang, kita tutup dengan menggunakan pisi gigi atau butuh. Sekarang saya buat dulu ya beberapa. Kita kukus sampai matang. Berhubung ini seafood, tidak sampai kuang at all. Mungkin sekitar 15-20 menit. It should be ready. Pemirsa, garang asemnya sudah matang ya. Kalau sudah matang, tinggal kita sajikan. Ini disantapnya pakai nasi panas. Saya susun. Ini disantapnya. Like this. Hot. Mungkin satu saya buka ya, biar pemirsa bisa lihat dalamnya seperti apa. Yang ini. Be careful. Be careful, this is really hot. Dan dia itu selalu ada kuahnya di dalam. Misa bisa lihat tuh ada kuahnya dan seafood. dan it's yummy. Voila. This is it. Garang asem seafood atau syafara kuid. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton